Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini kita ada 13 orang ya di room ini Marilah kita bersama-sama mulai perkulian kita ini Dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai materi selanjutnya Yaitu pada bantalan Kemarin apakah ada kesulitan untuk ujian UJP 1-nya? Ada kesulitan tidak? Fahri? Fahri? Ada kesulitan? Alhamdulillah tidak begitu Pak Tidak ya bisa difahami ya Jadi nanti yang teman-teman lain juga Saya coba selesaikan koreksi saya segera mungkin Untuk Anda banyak bekerjaan bersama Kemudian Anda bisa lihat hasilnya nanti di my class ya Sementara belum ada remedy Remedinya nanti sifatnya LO saja ya Jadi bukan UJP Tiap UJP namun LO Ini nanti kan kita ada 3 LO ya 3 learning outcome Untuk UJP pertama ini kita memang banyak fokus di LO 1 Eh maaf LO 2 Nah kemudian nanti kita coba akumulasi Begitu nanti akan terlihat Mana di bagian LO yang kurang Nah itu yang akan kita remedy Di remedy itu kita coba kumpulkan di akhir ya Kumpulkan di akhir Supaya nanti tidak terlalu banyak waktu untuk remedy Jadi di akhir nanti ada remedy untuk LO 2 Ada remedy untuk LO 5 Dan ada remedy untuk LO 8 Begitu karena nanti kita basis penilaianya berdasarkan learning outcome Ya tapi nanti Anda bisa lihat bagaimana yang perlu Nanti kita akan apa namanya kita remedy Itu catatan yang pertama Catatan yang kedua Kemarin banyak meng-WA saya setelah ujian Tapi bagaimana saya sampaikan di awal perkuliahan Jadi ini memang saya tidak bisa memberikan apa-apa toleransi ya Karena kita memang sepakati bahwa Kita menggunakan platform MyClass Sehingga memang kita harapkan ketika Anda betul-betul dalam Dalam masa ujian Dipastikan semuanya bisa bekerja dengan baik Ya bekerja dengan baik Jadi ada yang tidak bisa upload dan lain sebagainya Jadi kemarin sudah saya berikan waktu tambahan Sebetulnya di sistem ya Jadi tidak exactly tepat pada jam deadline Ada Anda bisa mundur sedikit Tepat 5 menit ya Itu bisa Anda upload ya Sehingga tidak ada masalah Ya tidak ada pengurangan Tidak ada pengurangan nilai ya Yang bagi yang terlambat upload Jadi disitu kan katakan Misalnya saya berikan batas jam 4 Maka sebenarnya di sistem saya sudah setting jam 4 seperempat Sehingga nanti Anda punya waktu tambahan 15 menit Dan itu tidak ada pengurangan Karena saya menyadari bahwa kadang di sistem itu ada masalah Sehingga memang betul-betul Anda pastikan Ketika melakukan ujian Koneksinya bagus ya Dan tidak perlu menunggu jawaban temenya Yang bikin lambat itu kan kadang nunggu jawaban temen Jadi percaya diri saja Kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda Ya Nanti pas tepat waktu Jadi tidak Waktu Anda cukup longgar banyak Apalagi Anda bisa menghitung dengan Excel kan Anda menghitungnya pakai Excel gitu Terus kemudian Anda bisa menyalin daripada hasil-hasil itu Di dalam kertas kerja Jadi tidak susah Cepat setengah jam itu selesai Ya tapi itu tadi pastikan fokus Tapi terkadang kan kita terlalu melihat pada Keraguan menunggu jawaban temennya Nah ini kadang membuat Apa namanya ujiannya By the way Itu kira-kira komen saya Sekilas Kalau tidak ada hal yang perlu kita diskusikan Daripada materi lalu dan UCP kemarin Kita akan lanjutkan ya Mengingat waktu yang semakin Terus Apa namanya Berlalu Dan saya ingatkan kita sudah mulai persiapan Untuk offline ya Offline kita di bulan November Nanti kita Mungkin seminggu sebelum offline Kita akan diskusi ya Di perkuliahan untuk Mengatur waktunya Dan bagaimana sistemnya ya Jadi mana yang online Mana yang offline Kita atur sedemikian Sehingga karena kapasitas kelasnya Kalau tidak salah 20 ya 20 orang ya Jadi nanti Kalau dengan saya melihat meeting ini Kan cuma 16 orang Jadi bisa Tidak ada masalah Tapi kalau misalnya pas kebetulan hadir semua Nah ini yang mungkin perlu kita Kita atur kembali waktunya Baik Saya akan share Materi kita berikutnya Yaitu mengenai Bantalan Apakah sudah terlihat Materinya Apakah sudah terlihat Terima kasih Jadi ini adalah materi Kita selanjutnya Yaitu kita akan bicara Mengenai Apa namanya Bantalan ya Kita akan bicara mengenai Bantalan Ada beberapa hal yang ingin kami Sampaikan disini Yang pertama adalah Perkembangan teknologi Bantalan Yang kedua adalah Kita nanti mengetahui Mengenai fungsi Dari bantalan itu Karena dia merupakan struktur Bantalan ini adalah Bagian daripada struktur Sehingga kita harapkan Anda memahami betul Apa fungsinya Apa tujuannya Bantalan itu kita Persiapkan di dalam Struktur jalan Kemudian jenis-jenis Bantalan yang kita gunakan Persyaratan-persyaratannya Persyaratan teknis Dan yang terakhir adalah Perencanaan bantalan Jadi nanti ada perhitungan Sederhana yang nanti Bisa kita pahami bersama Untuk bagaimana Bisa merencanakan Bantalan ini dengan baik Nah ini gambar Bantalan Mesti Anda akan Apa namanya Sangat recognize Anda bisa Mengakses gambar-gambar ini Misalnya melalui Engine Search engine Klik figure Atau klik gambar Di situ akan muncul Slipper atau bantalan Slipper dalam bahasa Inggris Atau bantalan dalam bahasa Indonesia Anda akan lihat Bantalan ini adalah Satu struktur yang Melintang rel Melintang atau tegak lurus Rel yang Letaknya berada Tepat di bawah rel Kalau kita melihat Seperti ini Gambar ini Berarti kita bisa melakukan Asumsi awal bahwa Bantalan ini adalah pendukung Supporting kan gitu ya Sebagai pemangku Sebagai support Sebagai pendukung Atau sebagai Struktur yang menopang Rel yang ada di atasnya Nah ini Contoh lebih detailnya Bagaimana Bantalan ini Menopang jalan rel Kemudian di situ Kita lihat ada Pengkaitnya Ada konstruksi Untuk mengikat Antara rel Dengan bantalan Yang itu kita sebut Sebagai penambat Jadi menambatkan Atau mengikat rel Pada bantalan Ini Videonya bisa muncul Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pembuatannya Sebetulnya sangat Dan kualitas Daripada bantalan Kayu Sangat Nah ini kemudian Kita juga mengenal Gambar berikutnya Ini adalah Bantalan Beton Bantalan beton Ini sangat lazim Atau sangat banyak Digunakan Dan hampir semua Jalan di Jalan rel Di Indonesia Khususnya di Jawa Ini sudah menggunakan Bantalan beton Kemudian ini adalah Bantalan besi Atau bantalan baja Bentuknya seperti ini Dia merupakan Plat baca yang kemudian Dibentuk Dengan ketebalan tertentu Dibentuk dalam bentuk tertentu Atau shift tertentu Sehingga dia bisa menopang Rel dengan baik Ini adalah contoh Terima kasih 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 Ini perlu kita kaji sedemikian Sehingga betul-betul kita bisa memastikan bantalan yang kita pakai Mampu menahan beban yang terjadi Kemudian harga bantalan Nah ini kaitannya dengan nilai keekonomian ya Baik itu pemasangan maupun pada investasi yang diperlukan ketika kita berbicara mengenai kelanjutannya Kemudian kondisi lingkungan dan tanah dasar Pertembangan menggunakan slab track tadi sudah kita sampaikan ya Salah satu yang adalah karena lingkungan Selain juga karena kecepatan Karena memang penggunaan teknologi kereta Dan salah satu yang utamanya juga adalah karena lingkungan Ataupun kondisi air yang paling utama di track Kita akan lihat spesifikasi masing-masing bantalan Kita mulai dari bantalan kayu Jadi di dalam penggunaan bantalan kayu ini Perlu syarat mutu, kekuatan, dan keawetan Syarat mutu, mutu itu kualitas ya Kekuatan dan keawetan Jadi ini nanti hal utama yang akan kita kaji Yang pertama, kayu yang digunakan adalah utuh padat Tidak bermata, tidak ada bekas-bekas kerusakan Kita lakukan Jadi betul-betul bukan potongan daripada gelondongan kayu yang baik Ya nanti ada jenis kayu yang kita gunakan Tidak boleh terlalu basah dengan kadar air maksimum yang dibatasi 25% Bantalan terbuat dari kayu mutu A Kayu mutu A Dengan kelas kuat atau kelas awet 1 dan kelas awet 2 Jadi kalau melihat daripada mutu kayu ini Tentu kita bisa memastikan bahwa memang pantalan kayu harus dihasilkan dari jenis Pohon atau kayu yang berasal dari pohon yang betul-betul memiliki kelas kuat yang baik Persyaratannya untuk mutu A Yaitu kering udara Jadi ketika diproses ini tidak boleh langsung ditebang, langsung dipotong Namun akan dikeringkan terlebih dahulu dengan kondisi kering udara Kemudian dilihat besaran mata kayu Tidak boleh melebihi 1 per 6 lebar kayu Lebar bantalan Atau kalau kita hitung dengan lebar bantalan yang ada di Indonesia Itu berkisar tidak boleh lebih 3,5 cm Tidak boleh mengandung sisi lengkung Jadi betul-betul dia ketika dipotong Bantalannya betul-betul lurus Kalaupun terpaksa ada lengkung Maka disitu ada ketentuannya Tidak boleh lebih besar daripada 1 per 10 tinggi maupun 1 per 10 lebar Arah miring serat atau tangan sial tidak melebihi 1 per 10 Kalau kita lihat tadi motongnya ya Cuma kan tergandang pohon ini kan organik ya Jadi tumbuhnya juga beda dengan cetakan Jadi ini adalah pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan fungsi alamiah Daripada pohon atau serat yang dibentuk oleh pertumbuhan pohon tersebut Retak arah radial Pada arah radial tidak boleh melebihi 1 per 4 tebal bantalan Dan retak-retak menurut lingkar tumbuh tidak boleh melebihi 1 per 5 tebal bantalan Jadi arah keretakan baik itu radial Kalau kita ingat ilmu kayu ya Disitu kan ada arah radial Ada kemudian arah lingkar tumbuh Nah ini terkadang memang terjadi keretakan Karena memang pohon itu kan tadi saya sampaikan adalah Apa namanya Sebuah Sebuah Bukan konstruksi ya Kemudian ada sebuah Makhluk ya Ataupun sebuah Organis Karena dia tumbuh Tumbuh Natural Alamiah Sehingga memang akan ada syarat-syarat tertentu yang kemudian kita longgarkan Ini contoh gambaran-gambaran retak mata kayu dan arah retak bantalan kayu ya Pada arah hal itu dinal ya Maupun tangensial Radial maupun tangensial Kita lihat Kalau kita potong Kayunya kan gak akan terlihat Bentuk gambarnya Seperti pada potongan disini ya Kanampak Antara arah radial maupun Arah tangensial Atau tegak lurus daripada Lingkar tumbuhnya Ini contoh-contoh jenis kayu yang direkomendasikan Untuk bantalan Dari nama botanis ya Di sebelah kiri Kolong kiri Kemudian nama perdagangannya Kita lebih mengenal di tengah ini nama perdagangnya Orbau Ulin Kayu Kalimantan Atau Borneo Kayu Besi Sawo Keci Gerundang Gerunggang Maaf Jati Sonokeling Dan seterusnya Jadi ini masuk dalam Kelas kuat Baik itu satu Maupun kelas kuat dua Demikian dia ada kelas awetnya Nah umur bantalan Untuk kelas kuat satu Diperkirakan sekitar delapan tahun Untuk bantalan kayu Maupun yang awet dua lima tahun Apabila Dalam kondisi Pada tanah Lembab ya Terbuka Tanah lembab Dan Dimungkinkan adanya serangan Daripada rayap Atau bubuk Ini Penggunaannya Artinya setiap delapan tahun Untuk kelas awet satu Dan lima tahun Untuk kelas awet dua Harus dilakukan penggantian Namun tetap itu Tergantung daripada Kondisi bantalan tersebut Perawatan Untuk memperpanjang umur Bisa dilakukan Dengan melakukan Rendaman terhadap Bantalan tersebut Dengan bahan-bahan kimia Misalnya Retensi Sepuluh Nah ukurannya Berdasarkan peraturan Dinas 10 tahun 86 BJKA Untuk Pada jalan lurus Adalah 200 cm Kalikan 22 Kalikan 13 Jadi panjangnya 2 meter Lebarnya 22 cm Dan tingginya Adalah 13 cm Untuk JNR Japanese Railway Itu sedikit berbeda Terpaut 10 cm Untuk panjang Dan 1 cm Untuk tebal Serta 2 cm Untuk lebar Kemudian untuk pada Jembatan kayu Ini lebih Lebih kecil ya Jembatan kayu Panjangnya Maksud saya Lebih pendek Panjangnya Namun tingginya Lebih Lebih Apa namanya H nya lebih tinggi Atau Ketinggiannya Melebihi daripada Kayu yang digunakan Ke jalan lurus Demikian juga Untuk JNR Nah ini Boleh ada Toleransi-toleransi Yang digunakan Untuk panjang bantalan Lebar bantalan Maupun tinggi bantalan Bentuk penampang Melintang bantalan Harus berubah 4 persegi panjang Jadi tidak boleh Trapezium Tidak boleh Timpang ya Jadi besar Kemudian ujungnya Kecil Betul-betul Betul-betul Kalau kita lihat Videonya tadi Memperlihatkan potongan Yang betul-betul sama Dari ujung Satu Ke ujung yang lain Syarat kekuatannya Untuk bantalan Kelas kuat kayu Satu Momen maksimum Yang harus bisa diterima Adalah 800 kg Kemudian kelas kayu Dua adalah 500 kg Dan ini adalah Tegangan izin Yang direkomendasikan Untuk kelas Satu Maupun kelas dua Baik itu lentur Sejajar serat Tarik serat Tegak lurus serat Dan maupun geser Kemudian perkuatan Jadi Salah satunya adalah Kita Memperkuat bantalan Karena ingin Memperbesar Tahanan balas Atau balas resisten Kalau kita lihat Kemarin kan Di desain Rel ya Kita Perlu adanya Balas resisten Atau tahanan balas Nah Salah satu Parameter tahanan balas Itu adalah Bantalan ini Jadi bantalan yang kuat Bantalan yang mampu Menahan pergerakan Daripada Kereta api Nah sehingga Perlu di Perbesar parameter Parameternya Dengan Menambah Angkor ya Atau safety cap Pada bantalan Sehingga dia akan Meningkatkan permukaan Bantalan Sehingga pada akhirnya Resistensi balas Atau kemampuan balas Untuk menahan beban Menjadi lebih tinggi Bisa juga digabung Atau bisa juga Ditambah lebarnya Ya sehingga dia lebih 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 lebar Dan Lebih berat Kerusakan pada bantalan Biasanya karena pelapukan Ya jelas Kerusakannya Bantalan tinggi beban Gandar Bisa menggembarkan Plat yang tidak berfungsi Sehingga Beban Diterima oleh bantalan Secara langsung Ya Jadi ini Yang terjadi Kerusakannya Jadi Alat penambatnya Salah satu alat Fungsi alat penambat Kan juga Melakukan Menahan Ya menahan Pergerakan Nah ini Kalau ini alat penambatnya Tidak bagus Ya dia otomatis Langsung bisa Menimbulkan Kerusakan pada bantalan Kemudian Sifat susut kayu Itu menjadi salah satu Faktor Kerusakan Itu Sekilas Bantalan besi Kemudian berkaitan dengan Bantalan Bantalan kayu Kemudian berkaitan dengan Bantalan besi Bantalan Besi Umumnya relatif Lebih panjang Daripada bantalan kayu Ya Dan sifatnya Lebih ringan Mudah dalam pengakutan Mumpul pemasangan Namun Kekurangannya Stabilitasnya kurang baik Ya Yaitu Lateral Vertikal Maupun longitudinal Karena beratnya ringan Maksudnya kita minta Stabilitas Salah satu Daripada Sifat stabilitas Itu adalah Beban Atau berat Kalau Karena bantalan besi Ini ringan Dan permukaan Bantalan ini Relatif Lebih kecil Daripada Bantalan kayu Maka memang Geseknya sedikit Ya Sehingga karena Geseknya sedikit Ya Terkadang tidak Mampu untuk menahan Beban Dengan baik Atau menjaga stabilitas Dengan baik Kelemahan yang lain Adalah Bantalan besi harus Diletakkan pada Lingkungan yang kering Kalau lingkungan Dengan kelembaban tinggi Akan menimbulkan Korositas Korosif Ataupun Kalau Bantalan Balasnya tidak Berfungsi Baik Sebagai Lapisan Filter Atau Malah airnya Tertahan Di dalam Balas Nanti Bantalan cepat Mengalami kerusakan Secara Sarat kekuatannya Bantalan besi ini Bagian tengah Dan bawah Ada 9 momen Hingga 690 kg M Tegangan izinnya 1600 kg Per cm2 Momen tahanannya Minimal 40,6 cm Pada 3 Ukuran-ukurannya Panjang 2 meter Lebar atas 144 mm Atau 14 cm Lebar bawah 25 cm Jadi bentuknya Seperti trapezium Kemudian Tebal baja Minimal 7 mm Ini juga Saat ini juga Terlalu mahal Baja Jadi Kapasitas Kekuatan Stabilitasnya Rendah Kemudian Penggunaannya Juga banyak Keterbatasan Harus lingkungan Kering Ditambah lagi Memang harga Harga Baja Menjadi tinggi Dan ini Memang Kemudian Tidak ekonomis Jika dirasa Kurang Ada perkuatan-perkuatannya Dengan Angkor Atau Merubah Geometrik Menci Wise Lebar Jadi bentuknya Seperti huruf Y Digabung Nah kemudian Bantalan yang ketiga Yaitu Bantalan beton Berbeda dengan Bantalan kayu Maupun Bantalan Besi Terutama Bantalan kayu Berbedaannya Karena Beton ini Difabrikasi Sama dengan besi Namun Beton ini Memiliki Keunggulan Yaitu Dia berat Sehingga Stabilitasnya Baik Umurnya Bisa cukup Lama Karena beton Jadi Tidak lapok Ujan Ataupun Terendam Tidak ada masalah Beton asal Didesain dengan Baik Dengan campuran Yang tepat Kemudian Pemeliharaannya Menjadi rendah Dan komponen Yang digunakan Tidak terlalu Banyak Sedikit Hanya Hanya memang Ini adalah Bantalan Dengan Muatan Yang cukup Berat 160-200 Kilogram Perluan Sehingga Tadi kan Ada peralatan Yang dipakai Untuk Melakukan Pemasangan Kalau padat Karya Orang Ya lama Karena Satu persatu Satu Bantalan Harus dipikul Minimal 4 orang Bahkan 6 orang Untuk memindahkan Jadi Waktunya Cukup lama Namun Kalau Secara Mekanistik Dengan peralatan Tadi Digeser Di Diatur Sedemikian Sehingga Mekanik Dan otomatis Pemasangnya Lebih baik Itu lebih cepat Karena berat ini Maka dia mampu Menahan Pergerakan Vertikal Lataran Maupun Minimal Ini Bantalan Beton Ada beberapa Salah satu Ini adalah Bantalan Peratakan Beton Tunggal Pembuatannya Boleh Post tension Maupun Pre tension Kalau Anda belajar Mengenai beton Nantikan ada Post tension Ada Pre tension Jadi bagaimana Tendon Daripada besi itu Diperlakukan Baik itu melakukan Post tension Penarikan di akhir Maupun Pre tension Penarikan di awal Kemudian Bantalan beton Biblok Dengan dua blok Kemudian Dihubungkan dengan Satu Satu Tambahan Konstruksi Bisa Baja Ataupun Bisa juga Konstruksi Lain Pengganti Penarikan kabel Untuk Pre tension Penyalurannya Melalui Tegangan Geser Antara Kabel Dan Peton Sehingga Proses Ini Disebut Sebagai Proses Atau Menggunakan Sistem Penjangkaran Pre tension Misalnya Kita Menggunakan Wika Dan Sebagainya Atau Post tension Kita Gak 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 Bisa Gak Bisa Antara Lain Dilakukan Atau Dibuat Di Jerman Maupun Belgi Ini Contoh Bantalan Peton Kalau Kita Lihat Di Dalamnya Ada Tenden Atau Besi Besi Yang Didesain Aspek Produksi Long line Production Ini Menggunakan Pratekan 600 meter Lebih kurang Ditegangkan Kabel Pratekan Kemudian Soldernya Ditambatkan Kemudian Dicorek Kemudian Diketarkan Supaya Memadat Dan Curing Dan Dipotong Per 200 Meteran Ini Long line Production Ada Yang Post Di Operation Dicetak Dengan Mold Sudah Langsung 2 Meteran Jadi Daripada Dua Bantalan Kemudian Solder Diletakkan Produksi Yang Benar Ditegangkan Kemudian Dicorek Jadi Ada Pre-tension Post-tension Kalau Ini Pre-tension Ditegangkan Dulu Di Awal Jadi Dicuring Satu Hari Kemudian Lepas Cetakan Jadi Pakai Toasty Juga Long line Production Ini Contoh Menggunakan Toasty Ada Cetakannya Di Gambar Sebelah Kanan Kemudian Gambar Sebelah Kanan Pemasangan Pemasangan Dudukan Penambat Yang Nanti Digunakan Dalam Konsumsi Untuk Bantalan Bantalan Prategang Prategang Pre-tension Ukuran Bantalannya Sudah Ada Bagian Lurusnya Kemudian L Kecil Ini adalah Jara Antara Sungguh Vertikal Kemudian Alpha Konstanta Kemudian Ada Diameter Kabel Diameter Pembesian Untuk Campuran Ini Kuat Tekannya Harus 500 Km2 500 Dengan Tolong Geser Minimal Mutu U24 Dan Bajah Prategang Didesain Dengan Tegangan Putus 17.000 Kg Persen Terkuat Syarat Lain Memikul Momen Momen Ini adalah Momen Yang Sudah Didesain Sehingga Ini Bisa Kita Desain Dari Awal Mau Kita Lebihkan Kita Harus Melakukan Desain Baik Itu Melakukan Analisis Pada Ataupun Pencampuran Pada Peton Di Improve Materialnya Ataupun Mengganti Tegangan Bajanya Penampangnya Trapezium Pusat Bajat Tegang Prategang Dekat dengan Pusat Petonnya Kehilangan Tegangan Awal Diambil 25% Pertemuan Lain Silahkan Secara teknis Dalam PD10 86 Untuk Secara teknis Perteknis Ketika Pembuatan Batalan Peton Biasanya Di lapangan Sudah Jadi Tinggal Kita Memesen Apa Yang kita Inginkan Kita Cari Kita Lihat Ada Spesifikasi Teknis Di Prajeta Sehingga Nanti Kita Bisa Memilih Mana Yang Kita Gunakan Kemudian Untuk Prost Tension Tadi Prost Tension Sama Karena Sifatnya Adalah Prost Tension Ada Penyaluran Penyaluran Mutu Campurannya Kurang Sama Kelahan Tegangannya Lebih Rendah 20% Kira Kira Itu Berkaitan Dengan Dengan Sekilas Mulai Bantalan Ada Pertanyaan Silahkan Ada Yang Ditanyakan Belum ada Belum ada Terima kasih Kalau belum ada Kita Lanjutkan Ke Materi Kedua Dari Perkulian Kita Hari Ini Kita Bicara Mengenai Perencanaan Perencanaan Bantalan Ini Penting Supaya Anda Bisa Memahami Konsep Perencanaan Kita Nanti Mencoba Kasus Perencanaan Bantalan Kayu Dan Bantalan Beton Kemudian Bantalan Biblok Tiga Saja Kemudian Kita Tutup Dengan Beberapa Pengujian Nah Ini Kita Akan Lakukan Perhitungan Perhitungan Yang Pertama Adalah Distribusi Beban Tentu Kemudian Dimensi Masuk Ke Pembebanan Dulu Nah Masih ingat Rumus Ini Masih Ya Oke Turbus Ini Masih Kita Pakai Ya Karena Kita Dasarnya Menggunakan Beam On Elastic Foundation Jadi Kita Menganggap Track Itu Satu Baller Yang Sangat Lurus Tidak Ada Batas Infinite Kemudian Dia Diletakkan Pada Lapisan Struktur Jalan Rail Yang Kita Desain Sebagai Elastik Atau Pondasi Yang Elastik Sehingga Kita Momen Menggunakan Ini Nah Apa Yang Kita Lihat Ketika Mendesain Bantalan Yang Pertama Adalah Kita Lihat Pada Momen Nol Dan Momen Maksimum Ya Momen Nol Dan Momen Maksimum Kapan Terjadi Momen Nol Kapan Terjadi Momen Maksimum Nah Momen Nol Terjadikan Ketika Nilai Cos Dan Sin Yang Ada Disini Nilainya Nol Karena Kalau Semuanya Dikalikan Nol Kan Hasilnya Nol Ya Maka Kalau Ini Semuanya Nol Maka Kita Bisa Mengambil Sebuah Apa Namanya Kita Mengambil Sebuah Nilai X Kapan Nilai X Menjadi Nol Ketika X Itu Seperempat P Per Lambda Kita P Per Empat Karena Kita Tahu Lambda Itu adalah P Lambda Itu adalah Seperempat Empat EI Per K Atau Empat EI Per K Pangkatkan Seperempat Maka Disini Bisa Kita Masukkan Ini Nilainya Untuk X Satu Nilai Untuk X Satu Atau Kita Sederhanakan Juga Dalam Lambda Sama Dengan Pi Per Empat X Satu Ini Hanya Bola Balik Rumus Saja Jangan Bingung Jangan Bingung Kemudian Moment Maksimum Terjadi Ketika Cos Dengan Sin Nilainya Satu Kan Itu Nilainya PD Per 4 Lambda Atau PX Per Pi Atau 0,318 PX Karena Pi Ini Sudah Ada Nilainya 22 Per 7 Atau 3,14 Jadi Dapat Ini Persamaan Moment Yang Terjadi Kemudian Konsepnya Kapan Terjadi Moment Maksimum Tepat Di Bawah Beban Kapan Terjadi Moment Nol Ketika Moment Maksimum Semakin Lama Sejalan Dengan Nilai X Kesana Nanti Nilainya Semakin Kecil Kemudian Momennya Hilang Enggak Momennya Enggak Hilang Hanya Berubah Bentuknya Atau Berubah Arah Kalau Ini Misalnya Momen Maksimum Kita Anggap Sebagai Momen Positif Maka Di Atas Momen Negatif Jadi Arah Menjadi Berbeda Sehingga Itu Yang Nanti Berperilaku Akan Menyebabkan Perilaku Defleksi Atau Perubahan Bentuk Pada Apa Namanya Pada Relnya Relnya Akan Melengkung Ke Atas Kalau Yang Di Bawah P Melengkung Ke Bawah Lama 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 Momen Momen Mengalami Perubahan Bentuk Arah Kapan Terjadi Momen Nol Di Sini 1.4 P Per Lambda Antara Momen Nol Yang Lain P Lambda Ini Adalah Persamaan Momen Kalau Kita Ingin Turun Depending Momen Nah Kemudian Lanjut Pada Persamaan Defleksi Sama Kita Akan Melihat Pada Dua Konsep Defleksinya 0 Dan Defleksi Maksimum Kapan Jadi Defleksi 0 Ketika Kita Bicara Rumus Defleksi Ini Nilai Cosin Nol Maksimum Ketika Cosin Nilainya Satu Kalau Ini 0 Maka Kita Bisa Masuk Masuk Rumus Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Jika Nilai Y Nilai X Nilai Kita Masukkan Nilainya 3 4 P Per Lambda Atau Kalau Kita Gabungkan Dengan Rumus Tadi Hubungan Antara Lambda Dengan X Kita Mendapatkan Nilai X 2 Sama Dengan 3 X 1 Itu Untuk Kondisi Defleksinya Jadi Ada Momen Kondisi Momen 0 Ada Kondisi Defleksi 0 Titiknya Sama Tidak Titiknya Berbeda Nah Ketika Nilai Apa Namanya Cosin Adalah 1 Maka Defleksinya Menjadi Maksimum Kalau Kita Masukkan Nilainya 0,393 PD Per K Kalikan X 1 PD Per Atau Dibagi K Kalikan X 1 Ini Adalah Untuk Mendapatkan Defleksi Maksimum Ini Posisi Posisinya Untuk Y Maksimum Maupun Defleksi 0 3 Per 4 P Per Lambda Nah Masuklah Kita Kepada Analisis Pembebanan Nah Itu Adalah Kondisi Ketika Momen Maksimum Dan Momen 0 Defleksi Maksimum Dan Defleksi 0 Apa Ketanya Dengan Ini Ketanya Dengan Ini Adalah Distribusinya Maka Disini Kita Menggunakan Y Y Tadi Apa Y Defleksi Kita Menggunakan Defleksi Maksimum Kita Menggunakan Y M Yang Kita Gunakan Y M Kita Masukkan Untuk Menghitung Pembebanan Karena Itu Posisi Dimana Maksimum Diperhitungkan Beban Gandar Sehingga Kemudian Singkatnya Ini Kita Masukkan Dalam Perhitungan Superposisi Gandar Karena Beban Kereta Kan Dari Satu Tapi Ada Beberapa Gandar Itu Merubah Bentuk Daripada Bukan Momennya Tetap Sama Ya Namun Ada Superposisi Saling Menambah Dan Saling Mengurangi Sehingga Itu Akan Mengupdate Distribusi Bebannya Sehingga Secara Singkatnya Saya Tidak Turunkan Disini Karena Terlalu Panjang Mengingat Waktu Namun Ini Menggunakan Rumus Praktis Ini Dimana Q Q Adalah Beban Kebantalan Distribusi Beban Dari Rel Kebantalan Nilai 2 Kalikan F Kalikan S Nilai F Kita Masukkan K Kalikan Y Y Kita Masukkan Nilainya Y Maksimum Disini Sehingga 2 Sama Dengan K Kalikan PD Per K Kalikan X Keluar Sehingga Muncul 0,786 Kalikan PD Kalikan S Per X1 K Dengan K K K K Ilang Jadi Nanti Tinggal PD S S Adalah Spasi Jarak Antar Bantalan Dibagi Dengan X1 Artinya Disini Jarak Antar Bantalan Itu Akan Berpengaruh Terhadap Berapa Beban Yang Diberikan Kepada Bantalan Semakin Lebar Jarak Bantalan Maka Semakin Berat Beban Rel Yang Bantalan Maka Semakin Kecil Beban Yang Diberikan Kepada Bantalan Logikanya Kan Begini Kalau Kita Punya Sebuah Balok Dipikul Oleh Dua Orang Dengan Dipikul Oleh Sepuluh Orang Kira-kira Orangnya Itu Akan Memikul Beban Lebih Berat Yang Mana Dua Atau Sepuluh Tentu Kita Menjawab Sepuluh Karena Support Semakin Banyak Sama Dengan Logika Perfikirnya Demikian Rumus Ini Adalah Permain Pada Perhitungan Berapa Beban Yang Diberikan Bantalan Nah Ini Contoh Kasus Misalnya Gunakan R54 Nilai Modulus Latisitasnya 2,1 Kali 10 Pangkat 6 Kemudian Nilai Momen Inersianya 2346 Pangkat 4 Anda Lihat Pada Tabel Dipasang Berkelas Jalan 1 Dengan Jarak Bantalan 60 Dan Nilai K Modulus Rel Dianggap 180 Kg Per Tentukan Beban Jadi Jawabannya Pertama Sama Seperti Kita Mencari Alpha Kita Dapatkan Nilai X Nilai X Yaitu Nilai Untuk Momen 0 80 14 Karena Itu Yang Kita Gunakan Untuk Nilai Q Kita Masukkan 0 7 86 Kali PD Kali S S 60 Dibagi X X Adalah 60 80 14 S Saling Membagi Dan Mengkali Ketemu 60% PD Sehingga Disini Bisa Dapatkan Bahwa Dengan Beban Ini Kita Dapatkan Jarak 60 S S S Menjadikan Nilai Beban Yang Diterima Oleh Bantalan Itu Sebesar 60% PD PD Itu Kan Berarti Beban Dinamik Dari Beban Gandar Dan Kecepatan Jadi 60% Diterima Oleh Bantalan Dengan Jarak 60 cm Kalau Semakin Kecil Bantalan Jaraknya Semakin Kecil Nilai PD Kalau Semakin Lebar Misalnya Saya Gunakan 60 cm Saya Gunakan 100 cm Maka Semakin Besar Beban Yang Diterima Oleh Bantalan Misalnya Kalau Kita Gunakan Bebannya Kita Masukkan Saja 18 Ton Sehingga Per Roda Adalah 9 Ton Atau 9 Kilogram Kecepatan Rencana 100 Kerasilan 120 Kan Kalikan 1,25 Jadi 150 Kilometer Perjam Jika Depan Dinamik Masukkan Rumus Talbol Ketemu 16 Ton 16,9 Ton 60% Sekitar 10,19 Ton 10.000 Kilogram Itu Diterima Oleh Bantalan Oke Kemudian Kita Lihat Tadi Pembebanan Sudah Kita Masuk Ke Dimensi Bantalan Bagaimana Menghitung Dimensi Bantalan Ini Contohnya Kita Memastikan Dulu Bagaimana Distribusi Beban Yang Terjadi Dan Porsi Pada Bantalan Tersebut Ada Nomenkatur Baru Simbol Baru Baru Yang Harus Anda Ketahui Disini Ini Adalah Gandar Ini Adalah Gandarnya Gandar Kereta Kemudian Bebannya Adalah Q Tadi Yang Kita Hitung Ketika 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 Menumpuk Pada Bantalan Maka Disini Nilai C Dan Nilai D Adalah Tumpuan Bantalan Atas Rel Rel Menumpuk Pada Titik C Dan Titik D Titik 0 Adalah Sentral Jarak Antara Titik C Dan Titik D Adalah 2C Jarak Antara C Menuju Ketepi Bantalan Adalah A Jarak D Menuju Ketepi Bantalan Adalah A Sehingga L Adalah Dari 2C Ditambah Dengan 2A 2C Ditambah Dengan 2A Itu adalah Panjang Bantalan Langkah pertama Adalah Menghitung Nilai Lambda Cuma Lambda Disini Ini adalah Lambda Untuk Bantalan Jadi Bedanya Adalah Satu Pada Modulus Elastisitasnya Dua Pada Momen Inersianya Kalau Tadi Menghitung Q Menggunakan Lambda Rel Karena Kita Menghitung Beban Pada Rel Sekarang Kita Menghitung Beban Pada Bantalan Sehingga Lambda Bantalan Kemudian Kita Menggunakan Momen Ini Agak Panjang Momen Karena Kita Menggunakan Finit Jadi Ini Penurunan Daripada Momen Yang Tadi Pimentic Foundation Namun Disini Kita Menggunakan Komponen Cos Super Policus Karena Berkaitan Dengan Penurunan Rumus Pada Kondisi Finit Kemudian Untuk Momen Pada Detik Nol Tengah Bantalan Kita Gunakan Rumus Ini Kemudian Untuk Berhitungan Momen Ijin Kita Bisa Dapatkan Berdasarkan Tegangan Lenturnya Karena Sifatnya Adalah Tegangan Lentur Karet Eh Maaf Lentur Kayu Ijin Yang Kita Gunakan Nilai W Adalah Dimensi Pengaruh Dimensinya Nomenklaturnya W Adalah 1.6 BH Kuadrat Untuk Bentuk Persegi Panjang Trapezium Beda Lagi Rumus Hyperbolikus Adalah Ini Ingat Bahwa Kalau Anda Menggunakan Kalkulator Maka Gunakan Satuan Radian Bukan Satuan Derajat Ini Sangat Disarankan Anda Berhati-hati Maka Akan Bisa Berbeda Demikian Juga Menghitung Di Excel Pastikan Adalah Penggunaan Radian Bukan Derajat Di Kalkulator Juga Demikian Pastikan Penggunaan Radian Bukan Degrees Oke Contoh Kasusnya Ya Perhitungan Kita Lihat Pada Titek C Titek D Titek Nol Titek C D C D 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 Titek Titek Nol Titek Tengah Bantalan Kemudian Kita Menggunakan Spesifikasi Bantalan Itu 200 2213 Kita Menggunakan Tegangan Lentur Ingin 125 Kg Modul Selastisitas Kayunya Kita Gunakan Ini Modul Jalan Relat Tetap Sama Seperti Kita Menghitung Bantalan Menghitung Langkah Pertama Adalah Tentukan Dulu Demping Faktor Ini Ingat Demping Faktor Ini Untuk Bantalan Maka Bedanya Adalah Modulus Elastisitas Dan Nilai Momes Nersia Kalau Digeralkan Tinggal Nyari Itu Ditapel Tapi Kalau Disini Kita Menghitung BH Apakah K3 B Ada Lebar H Tingginya Masukkan Kemudian Dimensinya Anda Ingat Ini Dimensinya L200 A45 C55 Jadi 55 Tambah 90 55 Tambah 55 Kalikan 2 Sorry 55 Kalikan 110 45 Kalikan 2 90 Jadi Total 200 Kemudian Langkah pertama Karena Kita Gunakan Rumus Yang Panjang Kita Breakdown Dulu Sin Lambda L Sin Hyperbolikus Lambda L Cos Hyperbolikus Lambda A Cos Hyperbolikus 2 Lambda C Cos Hyperbolikus Lambda L Cos Lambda A Cos Sin Hyperbolikus 2 Lambda A Dan Seterusnya Anda Hitung dulu Saran Saya Untuk Menghitrin Cepat Gunakan Ini Dulu Kemudian Masukkan Kerumus Tadi Yang Panjang Ketemu Nilainya Untuk MD Per C Masih ada Nilai Q Di situ Tidak perlu Kita Rubah Dulu Q Q Adalah Beban Nanti Yang Kita Masukkan Beban Terima Bantalan Terkait Dengan Berapa Beban Kereta Yang Diberikannya Kemudian Momen Ijinnya Kita Bisa Hitung Dengan Momen Lentur Kalikan 1.6 BH Kwadrat Ketemu Ini adalah Momen Ijin Momen Yang Mampu Ditampung Oleh Bantalan Nah Kita Tinggal Masukkan Saja Antara Momen Terbesar Kan Berada Di bawah Rel Bukan Di tengah Tengah Rel Kan Pusat Bebannya Sehingga Momen Maksimum Terbesar Di Bantalan Sehingga MD Perse Atau MD Atau MC Sama Dengan Ijin Anda Masukkan Saja Kan Dapat Q Q Lebih Kurang 7,8 Ton Artinya Kalau Kita Pakai Rumus Tadi Di Awal Pakai Kelas Jalan Satu Kira Kira Bisa Enggak Gak Bisa Karena Disitu Q Berapa 10 Ribu Kilogram Atau 10 Ton Padahal Bantalan Kayu Misalnya Kita Menggunakan Ini Dengan Tegangan Ijin Nya 125 Yang Kuat 7,8 Ton Jadi Tidak Mampu Kesimpulannya Oke Tidak Oke Kalau Kita Gunakan Yang Kelas Jalan Satu Sehingga Apa Kesimpulan Berikutnya Kalau Misalnya Mau Gunakan Di Kelas Jalan Ini Kecepatan Maksimum Nya Dibatasi Tidak Lagi 120 Namun Direndahkan Nanti Diharapkan Bisa Menampung Perjalanan Kereta Api Oke Itu Berkaitan Dengan Bantalan Kayu Kemudian Kita Lihat Bantalan Beton Agak Lebih Cepat Sedikit Bantalan Beton Ini Prosedur Perhitungannya Jadi Menghitung Modulus Latisitas Berdasarkan Nilai Kuat Tekan Kubikel CU Kuat Tekan Beton Kemudian Menghitung Lambda Ini adalah Lambda Bantalan Beton Sama Untuk Bagian Bawah Rel Dan Tengah Bantalan Kemudian Gunakan Rumus Yang Sama Rumus Yang Sama Sama Juga Rumus Ini Cuma Sedikitnya Berbeda Adalah Kita Menambah Dengan Menghitung Analisis Tegangan Ingat Karena Ini Bentunya Trapezium Atas Dengan Bawah Berbeda Maka Konsekuensinya Kita Menghitung Sisi atas Sisi atas Bagian Bawah Bantalan Rel Sisi Bawah Bagian Bawah Bantalan Rel Kemudian Sisi Atas Tengah Bantalan Dan Sisi Bawah Tengah Bantalan Ingat Bentuknya Trapezium Begini Untuk Bantalan Beton Bentuknya Trapezium Kalau kita Potong Kita Potong Sisi Sama Trapezium Dimensinya Lebih Kecil Ini Beda Lebar Atas Dengan Lebar Bawah Berbeda Maka Kita Menghitung Tegangan Tahapan Peratekan Ini Beda Karena Nilai W Berbeda Nilai W Berbeda Nilai Penampang Berbeda Maka Yang Kemudian Kita Hitung Berbeda Efektif Tadi Kita Bicara Mengenai Peratekan Awal Ini Tegangan Efektif Yang Disalurkan Secara Efektif Itu Saja Yang Kita Cek Contoh Perhitungan Ini Agak Panjang Sedikit Trapezium Kemudian Perategang Menggunakan 18 Belajar Perategang Kemudian Tegangan Putusnya Tau Kondisi Transfer 70% P Inisial Jadi Banyak Komponen Teknis Karena Ini Ingat Ini Adalah Publikasi Sehingga Disitu Dalam Kondisi Pencetakan Kita Harus Dapatkan Datanya Kalau Kita Ingin Ngecek Berapa Kekuatannya Nah Ini Kita Cek Dulu Karena Kondisi Trapezium Ada Di Tengah Bantalan Dengan Bawah Rel Berbeda Kita Cek Dulu Untuk Mendapatkan Nilai W Kita Hitung Ulang Nilai Luasanya Berapa Untuk Memudahkan Lagi Dalam Berdungan Selanjutnya Kita Mendapatkan Nilai Lambda Di Bawah Rel Dan Lambda Di Tengah Bantalan Kemudian Perhitungan Momennya Kita Dapatkan Untuk Memudahkan Misalnya Kita Menggunakan Rumus Yang Sama Tadi Q Dapatkan 60% Tidak Perlu Kita Ulang Tadi Dimensi Bantalan Kita Masukkan Kita Masukkan Nilai Ini Momennya Kita Dapatkan Momen C Dengan D Kemudian Momen Pada Tengah Bantalan Momen D Kita Dapatkan Sudah Kita Masukkan Semua Bebannya Kemudian Kita Menghitung Tegangan Awalnya Ingat Di sini Di bawah Rel Dengan Di bawah Di Bagian Tengah Bantalan Di bawah Rel Dan Bagian Bantalan Di bawah Rel Dan Bagian Titik Di Tengah Bantalan Tengah Bantalan Atau Titik 0 Kita Dapatkan Nilainya Ini Kita Lihat Masih Di bawah Tegangan Izinnya Untuk K500 Kemudian Efektifnya Kita Hitung Juga Dan Ini Kelihatannya Juga Masih Amannya Ini Agar Sedikit Komplikated Karena Kita Bicara Mengenai Beton Prategang Atau Pracetak Itu Selesai Sudah Terakhir Kita Menggunakan B-block Perhitungan B-block Lebih Sederhana Dimensinya Tidak Terlalu Banyak Ini Jangan Dipakai Untuk Pengetahuan Tentukan Dimensinya Perhitungan Tegangan Bawah Bantalan Kemudian Kontrol Kontrol Tegangan Tekan Dan Kontrol Tegangan Geser Caranya Sama Ingat B-block Sehingga Dia Menggunakan Bentuk Blok Yang Sama Untuk Masing-masingnya Misalnya Ini Ada Beban Statik 1,7 Berat Asumsinya Untuk Nilai Q 7,3 Kilogram Penampahan Kritisnya Dan Sebagainya Kita Bisa Menghitung Nilai Sigma Pada Betonnya Nanti Kontrol Tegangannya Kita Tentukan Kita Masukkan Kemudian Tegangan Gesernya Kita Masukkan Maka Disini Kalau Kita Lihat Tidak Tegangan Geser Maka Kita Dapatkan Nilai Kontrol Tegangan Gesernya Contoh Penggunaannya Contoh Penggunaannya Contoh Menghitungnya Tadi Jadi Kita Masukkan Nilai Q Kemudian Beban Beban Merata Tadi Adalah Q Perluas Baloknya Kita Menggunakan Balok Ini Kemudian Momen Di bawah Rel Tahanan Momen Kita Masukkan Kemudian Disitu Kita Bisa Mendapatkan Kontrol Tegangan Yang Rumus Tadi Nah Ini Sederhana Tapi Ini Memang B-block Jangan Dipakai Sebagai Pengetahuan Oke Ini Kesimpulan Akhir Dari Penggunaan B-block Pada Akhirnya Kita Ngecek Pada Tekangan Kesernya Kalau Ini Sudah Masuk Semuanya Baitu Tekangan Normal Tekan Kesernya Maka Beton Dengan Ukuran Dimensi Terentu Bisa Kita Pakai Kalau Tidak Kita Gunakan Dimensi Yang Lebih Lebar Atau Kita Meningkatkan Nilai Kewat Tekan Beton Kira 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 Itu Untuk B-block Bantalan Monolitik Beton Maupun Bantalan Kayu Terakhir Ini Pengujian Kualitasnya Pengujian Kualitas Bantalan Dengan Beban Statik Beban Dinamik Beban Cabut Dan Sebagainya Ini Keterangan Lincinya Ada Di Sebagai Penutup Ini Ada Video Bisa 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 Oh Tidak Bisa Maaf Ini Tidak Bisa 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 Terima kasih Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Tidak Pertanyaan Kita Berikan Tugas Tugas Tidak Disubmit Jadi Silahkan Anda Merefer Kepada Buku Rekasa Jalan Rail Jalan Kereta Api Saya Disitu Ada Soal Soal Di Bantalan Silahkan Anda Kerjakan Nanti Akan Ada Tugas Yang Kita Sesuaikan Dari Soal Soal Yang Ada Disini Oke Silahkan Jika Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Kuliah kita agak panjang Karena materinya agak lama Ada pertanyaan Silahkan Belum Belum Ada Baik Kalau Belum Ada Berarti Saya pikir Cukup Ini Kuliah Kita Pada Pagi Hari Ini Materinya Tidak Usah Banyak Banyak Karena Ini Nanti Kalau Banyak Banyak Mumet Tapi Secara Umum Tadi Yang Kita Pelajari Pagi Hari Ini Adalah Berkaitan Dengan Konsursi Bantalan Silahkan Anda Pelajari Kembali Kemudian Ada Soal-soal Di Bab Bantalan Buku Saya Silahkan Anda Buka Anda Kerjakan Untuk Belajar Nanti Akan Ada Tugas Yang Berkaitan Dengan Bantalan Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Bisa Kita Akhiri Terima Kasih Atas Kehadirannya Silahkan Nanti Jangan Lupa Presensi Di Di Apa Namanya Di My Class Kemudian Nanti Akan Kita Update Berkaitan Dengan Tugas Penyiapan Bantalan Atau Dimensi Bantalan Marilah Kita Bersama Sama Mengakhiri Perkulian Kita Dengan Melafazkan Puji Syukur Kepada Allah Melalui Lafaz Alhamdulillah 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 Terima Kasih Kalau Ada Apa-apa Saya Siapkan Forum Di My Class Nanti InsyaAllah Saya Akan Jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Oke Sama-sama Silahkan Sama-sama